Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini soal nomor 1 ada asam cuka dan glukosa memiliki rumus empiris yang sama yaitu CH2O. Perbedaannya adalah kalau asam cuka itu kelipatan 2, kalau glukosa kelipatan 6. Tuliskan rumus molekul cuka dan glukosa tersebut. Oke, jadi kita uraikan dulu, kalau yang cuka itu CH2O terus kelipatan 2. Berarti memiliki rumus C-nya jadi C2, H-nya jadi 4, O-nya jadi 2. Ini untuk asam cuka. Atau biasanya kita nulisnya adalah CH3COOH, seperti itu. Lalu untuk glukosa, itu dia bilang kelipatan 6. Berarti kita nulisnya CH2O dilipatkan 6, maka menjadi C6H12O6. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Lanjut, nomor 2 tentukan rumus kimia dan nama senyawa, dihasilkan ion. Oke, yang pertama, ini kan muatannya belum sama, yang 1, 1 plus, yang 1, 2 min. Berarti ini dikali 2. Sehingga nanti rumus kimianya adalah NH4, karena ada angka 2 di depan, berarti jadi kecil di bawah. Terus sisanya adalah CO3. Nah, untuk namanya NH4, itu adalah amonium. Amonium, lalu ada CO3. CO3 itu namanya karbonat. Berarti amonium karbonat. Lanjut, disini ada 2 plus, disini 2 min, berarti sudah setara, maka langsung kita gabungkan aja. PPO. Untuk PB, itu artinya timbal. Ingat, untuk PB, itu dia ada 2. Ada PB2 plus sama PB4 plus. Nah, yang ini kan yang 2 plus, berarti timbal 2, O-nya adalah Oksida. Lanjut, nomor berikutnya. Tuliskan rumus kimia dari senyawa natrium, itu Na, dia punya kation plus, lalu hidroksida, itu adalah O-min. Karena muatannya sudah sama, maka rumusnya menjadi NaOH. Kemudian ada tembaga 2, berarti Cu2 plus, ditambah dengan nitrat. Nitrat itu adalah NO3-min. Sehingga, ini kan muatan belum sama ya, kita kali 2, biar 2 dikali min 1 adalah min 2, yang ini sudah plus 2. Maka menjadi Cu, NO3-nya ada 2 ya, berarti seperti ini. Lanjut, untuk nomor 4, setarakan persamaan. Kita cek NG-nya, jumlahnya sudah sama. N-nya, jumlahnya ada 2, berarti di sini kali 2. Terus, H-nya ada 2, di sini 2H. Oke. O-nya 6, di sini 2 kali 3, 6. Berarti sudah setara. Kita tinggal menambahkan angka 2. Kemudian, CA kanan dan kiri sudah sama. Terus, F-nya di sini 2, F di sini 1 kali 2. Berarti ada 2K, berarti di sini kali 2. O-nya berarti ada 2, O-nya 2 juga. H-nya juga 2, H-nya 2. Berarti sudah setara. Kemudian, kita disuruh menuliskan persamaan aluminium oxide. Almonium oxide beraksi dengan larutan asam chloride, berarti HCl. Asam itu H, chloride itu Cl ya. Ini Al, ini O. Menghasilkan larutan aluminium chloride. Almonium, oke, kita uraikan dulu. Almonium ditambah dengan chloride. Dan hasil akhirnya ada air, H2O. Almonium itu 3+, chloride itu 1-. Biar sama, ini kali 3. Sehingga, ketika menjadi senyawa, dia tertulisnya AlCl3. Berarti seperti ini. Kalau sudah, kita samakan jumlahnya. Al di sini 2, di sini kali 2. Terus, Cl-nya 6. Di sini kali 6. Di sini kan hanya 6, di sini 2. Berarti kali 3. O-nya di sini 3, di sini 3. Berarti sudah setara. Selamat menikmati. Selamat menikmati.